Hu ha, hu ha, hu ha Bi ulkiya tahiyyati nabi Salatullah alaika Faya rabbi sahi alaika Akramu kahdi salati Wassalamu alaikum Salamu alaikum Laqad uttu ilaika Li ulkiya tahiyyati nabi Indama akzanu a'udu ilai Bi salati alaika Maha astiqor illazi Nayuhibunaka Salamu alaikum Salamun salamun nabi Salamun alaika nabi Laqad uttu ilaika Li ulkiya tahiyyati nabi Kulul makhluki salamu alaika Pak aslamu alaika Atan na'lu ya rukusu Li ulkiya tahiyyati nabi Salamun alaikum Salamun alaika nabi Laqad uttu ilaika Laqad uttu ilaika Li ulkiya tahiyyati nabi Uri duhan aku nama'ata Wa aku lulaka Da'iman marhaban Iqbirni fiqol bica Atta'u wa jihalloha ya'uma Salam salamun nabi Salamun alaika nabi Laqad uttu ilaika Li ulkiya tahiyyati nabi Kesejahteraan pada nabi Kesejahteraan padamu nabi Sungguh aku kembali padamu Untuk penghormatan nabi Salam salamun nabi Salamun alaika nabi Laqad uttu ilaika Ji ulkiya tahiyyati nabi Salam salamun alaika Faya rabbi saldi alaika Alhamdulillah Di salati Wassalam salamun alaika Salawat Allah padamu Wahai rabbi Berilah salawat Kepadamu Aku mulia akan Engkau dengan salawat Serta salam padamu Salam salamun nabi Salamun alaika nabi Laqad uttu ilaika Kepadamu Kepadamu Dengan salawat Dengan salawat Untukmu Bersama para pecintamu Salawat untukmu Salam salamun nabi Salamun alaika nabi Laqad uttu ilaika Laqad uttu ilaika Li ulkiya tahiyyati nabi Kulal mahluk Salamun alaika Wa aslamu alaika Wa aslamu alaika Atanahlu Yarkusu Liyash ma'at Dahi yatika Tiap makhluk Mengucap salam padamu Aku pun mengucap salam Untukmu Hingga lepah Mengari nari Untuk ikut Mendengar penghormatan Padamu Salam salamun nabi Salam alaika nabi Laqad uttu ilaika Li ulkiya tahiyyati nabi Uri du'an aku namaka Wa aku lulaka da'iman marhabha Ikbir nifi kolbika Atta'u wajihallah yaumah Aku ingin selalu bersamamu Aku selalu Hadidjil Hakim Wassalatu wassalam Ala sayyidina Wa nabiyina muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Insyaallah Apa asul di kitab Syekh Ibnu Atta'ilah Al-Hikam Wa iqadzul himam Lishyikh Muhammad Azibah Wa Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam Halur Rumus Wa ma patihul kunus Insyaallah Wa nafa'ana bihim Wa ulumihim bidarain Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan Melihat saluran Para ulama ulama ini Allah membencurahkan Kepada kita Kasih sayang dan rahmatnya Allah berikan kepada kita Keteguhan hati Kekuatan Dan kemudahan Di segala urusan kita Mudah-mudahan kita melewati Dunia ini dengan mudah Tanpa beban dan susah Mudah-mudahan Allah memberikan Rezki kepada kita Rezki takarruf kepada Allah Bila balain Tanpa bencana dan Kesusahan Amin Ya Rabbal Alamin Terusakan sedikitlah Bagatel Bagatel lah Supaya Lengkap Pengetahuan Pengetahuan otak Pengetahuan hati Supaya seimbang Karena kalau ilmu itu tidak ada Nanti kita dalam hari-hari Kayaknya iblis atau setan menggoda kita Anu 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 Jarau bingung kita Ya kan Ini salah nih jarau Dikacawakannya tuh nah Kayak catur tuh namunnya kita tidak apa Catur tuh dikacawakan orang bingung kita Ya kalah Minggu kemarin Seh Izzuddin Ibnu Abdissalam Mengisahkan tentang Keadaan manusia itu Ada tiga perjalanan manusia itu Pertama adalah ilmu yang kedua Setelah berilmu dituntut ilmu itu Kemudian amal Beramal Selesai Dua itu kesubian Dua itu diperjuangkan untuk mendapatkan Ilmu diperjuangkan harus dapat Amal itu diperjuangkan Apakah dia presiden Apakah dia Bukan presiden Rakyat biasa Apakah dia gubernur Atau rakyat biasa Anggota dewan Atau rakyat biasa Dia harus memperjuangkan untuk mendapatkan ilmu Dua adalah Dia juga harus memperjuangkan untuk beramal Nah yang ketiga Hal Hal itu diperoleh setelah Kita belajar dan Beramal Maka kita dapat hal Hal itu apa Perasaan jiwa kita Hubungan kita Perasaan itu Menyangkut hubungan kita Dengan Allah Aja wa jala Berdasarkan ilmu yang benar Itu yang penting Maka Allah memberikan Mewariskan ilmu itu kepada para hambanya Dengan cara apa Lam yakun min kasbi Tidak lagi melihat usahanya Bal bi padlillah Wa rahmatillah Tapi karena Karunianya semata Dan rahmatnya Allah Caranya apa Caranya ilmunya dilajari Amalnya Amalnya Dilaksan Dilaksanai Ilmu menuntut ilmunya berkorban Nah ke majestal ini berkorban kan kita kan Berusaha Ya kan Padahal tadi hentek ke Jalan ke Dutamol Sudah jadi kita Terus kita ke majestal ini Itu namanya perjuangkan Dari tamban Nah yalah Turun jadwal munjun Nah Munjun gak Mancing Tapi kita alihkan Itu namanya perjuangan Kita amalkan Amal-amalan agama Maka itu yang luar biasa Maka baru nanti kita akan mendapatkan Perasaan Hal Perasaan dari Allah Aja wajal Wabizalika minallahi ta'ala Ala nabiyihi paqala Wa'allamaka ma'lam takun ta'lam Wa'kana padlullahi alaika aziman Wahai nabi Muhammad Wa'allamaka Allah mengajarkan kepadamu Ma'lam takun Apa yang kamu ta'lam Yang belum kamu ketahui Wa'kana padlullahi alaika aziman sungguh Karun ya Allah itu sangat besar Sangat luas kepadamu Oh itu Itu adalah satu gambaran bagaimana Padlun itu Jadi Yang pokok agama itu Sebenarnya ilmu Ya lah Ilmu Tidak mungkin orang beragama tanpa ilmu Minimal ilmu Ilmu tahu-tahu sedikit lah Kalau ilmu tidak ada Tidak apa-apa Tidak bisa apa-apa Amal pun pokok daripada amal adalah Ilmu Baru kita mendapatkan hal namanya Karena itu Karena itu Lil maratib Ilamana jilil muluki Salah satu Ada tiga perkara As-suluk ilamana jilil muluk Suluk itu Cara anak tangga menaiki untuk mendapatkan Untuk bertemu dengan Rabbul Khalid Tuhan pencipta Tuhan yang maharaja Al-Malik Malik Yawmiddin Ada tiga tangganya Al-Islam wal-iman wal-ihsan Itu adalah Iman Islam dulu Iman dan Ihsan Tiga Jadi tarekat orang Suluk orang Itu ada tiga Cuma kita kerajin seringkali mengenal dua aja kan Iman dan Islam Padahal ada satu Nah ini sering tidak dilakukan oleh orang Namanya Ihsan Wakat Pashara Zalika Semua itu Rasulullah Zalika Rasulullah S.A.W. Menjelaskan Pesahih Wahu Ma rawahu Umar ibn al-Qattab Radiyallahu anhu Kala Bainaman Nahnu Indah Rasulillahi S.A.W. Julusun Jatuh yaumin Ijatola' alayna rajulun Shadidun Bayadun Bayadu siabi Shadidun Suwadis sya'ri Layuro Layuro Alayhi Asharis syafari Walaya'rifuhu Suatu hari Umar Bergisahkan Kami ketika itu Duduk-duduk bersama Rasulullah S.A.W. Julusun Sedang duduk-duduk Di suatu tempat Nah anggaplah disini Apakah kira tempat Tempat Gajebo lah Gajebo Gajebo itu Tempat duduk kan Tempat istirahat Ishtola' alayna Tiba-tiba Ada seseorang Rajulun Seorang laki-laki datang Tiba-tiba ada Dari mana jalannya Tidak tahu Tangan ada di muka aja Langsung Nah tak Kalau kayaknya Anda melihat Nah Rajul Shadidun Bayadu siabi Sebegitu Rambutnya Sebegitu Hitamnya Rambutnya itu hitam Bayadu siyap Pakaiannya putih Layuro alayhi Asharu syafari Tidak ada terlihat pada dirinya itu Bekas melakukan perjalanan jauh Kalau orang Arab itu Biasanya ketahuan baju itu Bedebulah Karena pedang pasir kan Bedebul Ini tidak ada lalu Pinahnya debu-debunya Layuro puhu Minna ahad Tidak ada seorang jauh pun Di antara kami Yang hadir waktu itu Mengenalinya siapa itu Hatta zalasa ila nabi Sallallahu alaihi wa salamah Pasna darukbatihi La ila rukbatihi Tiba-tiba dia datang Langsung duduk Di hadapan Rasulullah Lintuhutnya bertemu dengan Lintuhut Tahu lah Lintuhut itu Apa bahas Indonesia nya? Lutut Lutut lah Lutut bertemu dengan Lututnya Tahu Tahu Lutut Atau murid Atau muridkah bertanyaan guru Nah rahasia maksudnya Pakau lah Pakau lah Rasulullah Tahu 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 ancaramah-caramah agama baru kita tahu tentang iman Oh iman lah jadi kita itulah inilah itulah nah itu juga kita nih iyalah berarti kita tuh beislam tuh beislam kebetulan ya iyalah kebetulan dibawa orang dibawa orang siapa yang membawa orang tua kita atau lingkungan kita yang membawa ibarat orang malam itu ke mana berjalan ke Anu Jorang ke mana nih kalau sekarang nih ke IKN ya lah pasai ada apa ada bis 4 ayah habis membawa ke sana rumah anda ada juga disana nah kola sadakta nah engkau benar wahai Muhammad nah dua perkara itulah dulu karena minggu ke depan sisanya satu bahwa itu pun kita tidak tuntas memahami apa itu Islam apa itu iman wakai fa asrol bagaimana rahasia-rahasia sholat rahasia haji rahasia puasa rahasia apa sahadatain udah tahu kita jangan itu guru aja rahasia itu bahkan kita tata cara sholat aja atau rukun-rukun dan syaratnya kita tidak apa tidak bisa masuk di kepala kita untungnya kita hafal melewati gerakan-gerakan yang dilakukan orang-orang di sekeliling kita sehingga kita menjadi ingat dan hafal tapi rahasianya kita tidak tahu sebagian kita tidak mengenal apa yang membatalkan yang membatalkan sholat kita tidak tahu kita lupa-lupa ingat ada yang ingat ada yang lupa kenapa meskipun itu diulang-ulang oleh guru kita mungkin dimana kita belajar kadang lupa kadang ingat bayangkan apalagi asrolnya rahasianya makinnya kita tidak tahu tidak tahu subhanallah gimana itulah kenyataan kita Hai mimpi kita adalah masuk surga tanpa hisap gitu mimpi kita adalah masuk surga tanpa tanpa hisap subhanallah nah itu beratnya dalam hidupan kita kesimpulannya bahwa ketika kita berislam makasuyogyanya kita bersiap diri dengan ilmu dan ilmu yang tertinggi itu ialah ma'arif wal asrar mengenal Allah disertai dengan rahasia-rahasia tidak di dalam itu yang tertinggi bila kita sudah berumur Tuhan cobalah kita menapaki ke ilmu itu memperdalam ilmu ma'arif patullah itu agar berbekas di dalam jiwa kita dan ruh kita seterusnya itulah yang akan kita bawa nanti dihadapan Allah aja wajara sebab ketika kita meninggal dunia pertanyaan di dalam kubur itu adalah pertanyaan ma'arifah kepada setiap manusia siapapun orangnya apakah dia presiden gubernur orang jagau kah orang pengencot kah pertanyaannya adalah pertanyaan ma'arifah menrobuka siapa Tuhan bagaimana bisa kita menjelaskan bagaimana bisa menjelaskan otak kita tidak ada lagi di kubur kita kita tidak bisa lagi menggunakan otak yang jalan adalah jiwa kita yang menjawabnya apakah nilai-nilai agama itu sudah membekas dalam jiwa kita dalam diri kita atau tidak jika itu tidak ada membekas tidak ada warna agama itu di dalam jiwa kita dipastikan kita tidak bisa menjawab pertanyaan kubur itu maka malaikat pun akan menyiksa kita di dalam kubur na'udzubillah menjalik mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah aja wajara dan pandai bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma soli wasalim ala sayyidina Muhammadin fadilil azimim sholatan da'imatan pindarain wa sholatan ta'izuni bihan minal hasadi wal hasidin wa min dikil padli wa rizki wa ala alihi wa sabihi wa barihi Ya Allah berikan salawat salam kepada salawat penghulu Nabi Muhammad penghulu karunia yang agung salawat yang berterusan di duniawan akhirat salawat yang melindungiku dari sifat dengkiwan orang-orang pendengki dari sempit karunia